Baru berpacaran satu bulan, seorang mahasiswi yang berpacaran dengan seorang abang nasi goreng telah meternyata dirinya mengaku isi empat bulan, membuat sang pacar kaget, bahkan oga bertanggung jawab. Seorang mahasiswi bernama Masra asal dari Binjai berusia 21 tahun, dirinya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Berantau dari Binjai ke Makassar, dirinya pun berkuliah di Universitas Sasanudin, Pakultas Kehutanan. Kini bahkan Masra sendiri sudah semester 6. Masra sendiri tinggal di kos-kosan tak jauh dari kampusnya, kosan tersebut bernama Kosan Madina di Jalan Randai Makassar. Kehidupan Masra sendiri seperti mahasiswi pada umumnya, dirinya pun cukup dikenal di kampus dan juga cukup dikenal di kosannya, punya banyak teman meskipun dirinya perantau. Sabtu malam saat itu penghuni kosan merasa aneh, karena air di penampungan kosan cepat habis tak seperti biasanya. Bahkan setelah diperiksa tak ada yang aneh, namun tetap keyakinan mereka ada sesuatu yang aneh, mungkin ada keran bocor, hingga akhirnya tiap kamar kosan dicek oleh beberapa penghuni kosan. Setelah tak lama mereka melewati kamar Masra, mendengar bunyi air yang tak berhenti mengalir, hingga akhirnya mengetuk kamar Masra namun tak ada yang menjawab. Tak lama mereka pun melepon Masra, namun handphonenya tak diangkat. Para penghuni kosan pun akhirnya mengintip kamar Masra, merasa yang penasaran karena bunyi tipi pun menyala. Tak lama setelah mengintip mereka melihat Masra terjatuh di lantai, khawatir ada apa-apa mereka mencoba membuka pintu yang ternyata pintu tersebut tak terkunci. Setelah membuka pintu mereka menemukan Masra sudah dengan kondisi membiru dan bibir berbusa, serta badan Masra sendiri nampak sudah kaku. Tak lama mereka pun memanggil Joshua penjual nasi gorong di depan kosan yang mereka tahu Joshua akrab dengan Masra. Mereka berpendapat Joshua berteman dengan Masra karena selalu terlihat bersama hingga akhirnya mereka belakangan tahu Joshua adalah pacar Masra. Joshua yang kaget mendengar kabar dari teman-teman Masra langsung ke kamar kos Masra. Mengecek kondisi ini Joshua pun langsung mencari mobil untuk membawa Masra ke rumah sakit. Namun nampaknya di malam itu tak ada mobil anak kosan hingga akhirnya mereka memutuskan mengantar Masra dengan mobil online. Namun sayang saat di rumah sakit mereka dikabari oleh para perawat, kondisi Masra memang sudah tak bernyawa saat sudah dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan para anak kos mereka baru tahu kalau Joshua pacar Masra saat dokter bertanya. Saat itu dokter menanyakan keluarga dari Masra. Namun karena tak ada, Joshua dengan lantangnya menyebutkan kalau dirinya adalah pacar Masra, orang yang dekat dengan Masra. Para dokter saat itu merasa ada yang janggal dengan berpulangnya Masra. Hingga tak lama pihak dari rumah sakit pun menghubungi pihak yang berwajib mengabari kasus ini. Polisi datang menginterogasi tiga penghuni kos dan satu Joshua pacar dari Masra. Keesokan harinya tiga penghuni kos ini sudah aman pulang, namun Joshua masih diinterogasi. Ternyata setelah diinterogasi Joshua pun mengakui kalau dirinya lah pelakunya menghabisi pacar sendiri. Ini dia kronologi yang diceritakan oleh Joshua. Sore hari di tengah 10 Juni 2023, Joshua dengan Masra cek cok karena nampaknya Masra mengaku dirinya tengah hamil empat bulan. Sementara karena malu dan takut, Masra pun meminta Joshua untuk bertanggung jawab. Namun nampaknya Joshua tak mau dibohongi. Joshua merasa baru pacaran dengan Masra satu bulan, bahkan tak ingin bertanggung jawab atas anak yang dikandung dari Masra. Tak lama Joshua pun langsung membeli obat kunah meluruhkan kandungan. Joshua marah, merasa dijebak oleh Masra hingga akhirnya memukul Masra beberapa kali dengan penuh tenaga, membuat Masra tak bernyawa. Panik namun Joshua mencari solusi, membuat tekape seakan Masra sedang mandi dan nampak terjatuh menyalakan air kran. Joshua bahkan kabur meninggalkan kamar Masra dan pura-pura kembali ke tempat jualan. Ini yang diaku Joshua kepada pihak yang berwajib saat interokasi, Joshua pun seakan tak bisa berbuat apa-apa, hanya menyesal yang terjadi. Dan dibenarkan oleh para penghuni kosan, mereka nampak melihat orang yang terakhir bersama Masra adalah Joshua. Dengan bukti-bukti dan pengakuan ini, Joshua akhirnya diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. Joshua sendiri mendapatkan ponis 15 tahun penjara. Keluarga dari Masra sendiri kaget mendengar kabar ini. Keluarga dari Masra tak menyangka Masra berbadan dua di tengah dirinya kuliah. Bahkan yang melakukan semua ini ternyata pacar Masra sendiri. Pajak yang sedih dengan kepergian Masra, dikenal sebagai wanita yang baik, tak menyangka kalau Masra berpacaran dengan abang nasi goreng bernama Joshua, mengaku isi bahkan kini dihabisi oleh pacarnya sendiri. Meminuk mobat dengan jumlah yang berlebihan. Bahkan memang benar, Masra sendiri sudah mengandung tiga bulan lebih. Karena tadi lakukan tes TNA hingga kini tak tahu, benarkah ini bukan kandungan dari Joshua dan siapa lelaki sebelum Joshua ini. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.